Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kitaban jatkan Puja dan menyesyukur kadarat Allah SWT Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini Di Masjid Agung Darussalam Burbalingga Kita berharap semoga Allah SWT berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah SWT Amin Salah dan salam Semoga sanatiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian kita pada malam hari ini Kita akan membaca surat yang mulia Surat Al-Lail yang akan kita pelajari pada malam hari ini A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْأُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَى اللَّهِ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَلَا سَوْفَيَرُ اللَّهِ وَلَا سَوْفَيَرُ اللَّهِ di Yogyakarta dan sekitarnya radio kita di Cirebon dan sekitarnya juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah ayat yang terakhir kita bahas dari surat Al-Lail ayat yang keberapa? ayat yang? ke sepuluh apa bunyinya? Mereka akan kami mudahkan untuk menemui kesulitan ini adalah ganjaran yang Allah sediakan buat orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tersebut di dalam ayat sebelumnya وَأَمَّا مَمْ بَخِلَى وَسْتَغْنَى dan orang-orang yang pelit وَسْتَغْنَى tidak merasa butuh kepada siapa? Allah وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى dan mendustakan tidak percaya dengan adanya balasan dengan adanya surga tidak percaya dengan لا إله إلا الله orang-orang ini akan mendapatkan ganjaran فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْأُسْرَةِ dia akan kami timpakan kesulitan kesusahan kesengsaraan dimana? di dunia atau di akhirat? di dunia dan di akhirat dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelum kemarin tentang kesulitan dan kesusahan yang akan mereka dapatkan dimana? di dunia malam hari ini kita akan membahas apa kesengsaraan yang mereka dapatkan di akhirat akhirat itu mulainya kapan? akhirat itu dimulai ketika kita meninggal dunia hari kiamat diawali dengan meninggalnya kita dari dunia ini makanya ada ungkapan man mata man mata faqad qamat kiamatuhu barang siapa yang mati maka berarti dia sudah masuk ke dalam hari kiamat ini yang diistilahkan dengan kiamat suhro apa suhro? kecil kalau yang kubro kubro apa? besar kapan itu? nanti nanti kapan? gak tahu kita kita tidak tahu kalau itu kiamat ketika bumi hancur langit runtuh itu namanya kiamat besar kiamat kecil ya ketika kita mati maka kesulitan itu yang akan dialami oleh gorongan yang tadi disebutkan sifat-sifatnya akan diawali dengan kematian yang mengerikan kapan itu saya khutbah disini bercerita tentang dua jenis kematian karena kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan maka yang akan kita bawakan hanya orang-orang yang sulit kematiannya diceritakan ketika orang kafir dalam keadaan sakaratul maut maka akan datanglah sosok malaikat pencabut nyawa dan sebelum malaikat pencabut nyawa sudah turun berbondong-bondong para malaikat yang berwajah hitam kelam kelam gelap mengelilingi orang kafir tersebut sambil membawa kain kafan yang kasar setelah semuanya mengerubungi orang kafir yang dalam kalan sakaratul maut tadi maka barulah turun malaikat pencabut nyawa mengambil posisi di depan kepala orang tersebut begitu siap maka langsung malaikat tadi membentak orang kafir dan mengatakan ayatuhan nafsul khabithah wahai nyawa yang hinatina ukhruji ila sakhatin min allahi wa ghadab keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menjemput kemarahan dan kemurkaan dari Allah subhanahu wajah begitu dibentak seperti itu dan nyawa itu sadar betul bahwa setelah keluar dari tubuhnya maka dia akan menghadapi kemurkaan dan kemarahan dari Allah azza wajah maka nyawa tadi lari masuk dalam tubuhnya kembali nyawa sudah siap di kerongkongan yang tinggal keluar saja karena takut maka nyawa tersebut lari masuk kembali ke tubuhnya karena nyawa tersebut enggan untuk keluar maka dikeluarkanlah secara paksa digambarkan oleh Rasulullah s.w. suasana paksaan itu seperti besi yang berjeruji yang kecantol di kapas yang basah sulit akan tetapi dipaksa dengan sekuat tenaga dikeluarkan karena paksaan tersebut akibatnya seluruh urat dan seluruh otot sendi-sendi yang ada di tubuh orang tersebut semuanya putus karena saking kerasnya paksaan dari malaikat pencabut nyawa ketika mencabut nyawa orang tadi begitu nyawa orang tadi sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa maka langsung diserahkan kepada para malaikat yang berwajah hitam yang sudah siap siaga di sekeliling orang itu kemudian dibungkus dengan kain kafan yang sangat kasar lalu diangkat ke langit dan ketika diangkat terciumlah bau busuk melebihi busuknya bangkai yang paling busuk di muka bumi ketika diangkat ke langit para malaikat yang ada di langit semuanya bertanya nyawanya siapa ini nyawanya siapa yang hina dinain maka kemudian disebutkan ini nyawanya fulan bin fulan dijuluki dengan nama dia yang paling jelek yang dahulu dia biasa dipanggil dengan nama tersebut ketika di dunia ketika minta izin untuk bisa masuk ke langit maka ditolak untuk bisa masuk ke langit rasulullah sallallahu aleyhi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-a'raf ayat 40 la tufattahu lahum abuabu sama' tidak akan pernah dibuka pintu langit untuk orang-orang kafir wa la yadghulun al-jannah dan mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga pintu langit saja tidak dibuka apalagi masuk kemana surga sekalipun onta bisa masuk ke lubang jarum mungkin tidak onta masuk lubang jarum tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin itu kalau terjadi orang kafir tidak akan masuk surga al-quran surat al-araf ayat 40 hadith riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh imam al-hakim dan syekh al-albani ketika gagal masuk ke pintu langit dikemanakan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya dikuburan itulah kesulitan berikutnya yang akan mereka alami ketika mati mereka sudah sulit dan ketika masuk ke kuburan mereka akan mengalami kesulitan yang tidak jauh mengerikannya dibandingkan kesulitan yang dialami ketika mati makanya Uthman Ibn Affan radiyallahu anhu kalau ziarah kubur beliau nangis mengucurkan air matanya bukan satu tetes dua tetes tapi mengucur sampai jenggot beliau yang basah jenggot beliau yang lebat itu basah berarti betul-betul apa nangis maka orang-orang yang ada sekelilingnya bertanya kepada beliau wahai Uthman ketika engkau bercerita tentang surga dan neraka engkau tidak menangis seperti ini tapi kenapa ketika engkau ziarah kubur melihat pemakaman kuburan-kuburan ini engkau menangis sampai sedemikian rubah maka kemudian beliau mengatakan kuburan itu terminal pertama Lebih mudah. Kebalikannya. Seandainya di kuburan saja dia tidak selamat. Maka sungguh perjalanan berikutnya jauh lebih sulit. Dan lebih menyengsarakan. Hadith riwayat termizi. Dan dinyatakan Hasan oleh Syekh Al-Bani. Maka begitu dimasukkan ke kuburannya. Datang dua orang malaikat. Yaitu malaikat apa? Mungkar dan Nakir. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ketahui semuanya. Man robbuka siapa? Robmu. Man nabiyuka siapa? Nabimu. Wama di nuka apa? Agama. Pertanyaan-pertanyaan yang simple. Redaksinya. Dan jawabannya juga mungkin bisa kita jawab sekarang. Sampai orang kafir pun bisa. Kalau nyonto. Tapi di akhirat tidak seperti di dunia. Setiap menjawab, setiap dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Selalu jawabannya. Hah. La adri. Hah. Hah. Saya tidak tahu. Ditanya Allah. Ditanya siapa Robmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tidak tahu. Ditanya tentang agamamu apa? Tidak tahu. Dalam beberapa riwayat dikatakan. Aku dulu ketika di dunia pernah dengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Orang-orang ngomong sepatu. Saya ikut-ikutan ngomong seperti itu. Di dunia cuma ikut-ikutan. Di akhirat tidak bisa menjawab. Akidah. Keyakinan itu bukan dengan ikut-ikutan. Yang lainnya ke selatan ikut ke selatan. Yang lainnya ke utara ikut ke utara. Tidak punya prinsip. Tidak bisa menjawab orang yang seperti ini. Kita harus punya prinsip. Akidah yang kita yakini. Sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Inilah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mukar dan Nakir. Maka begitu pertanyaan-pertanyaan tadi tidak bisa untuk dijawab. Maka terdengar perintah dari langit. Fafrishu lahu minan nar. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu. Dari kuburan orang ini ke neraka. Faya'tihi min harriha wasamumiha. Begitu dibuka. Maka menghembuslah hawa yang sangat panas. Dari neraka. Dan bau busuk yang ada di dalam neraka. Semuanya masuk ke dalam kuburan orang itu. Wa yadhiqu alaihi kabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburan yang sudah sempit tadi. Berapa ukurannya? Satu kali dua. Rumah masa depan kita semuanya. Jangan anda pikir. Jangan anda bayangan. Sekarang rumah anda tingkat lima. Terus nanti kuburannya tingkat lima. Anda punya istana lima. Punya istana sepuluh. Kuburannya sama semuanya. Enggak Ustaz. Saya dikuburkan di pemakaman yang apa? Yang mewah Ustaz. Yang satu coupling harganya. Satu gak tau. Satu M mungkin. Rumputnya Ustaz indah. Segala fasilitas ada. Toilet ada. Rumah makan ada. Terus gue ngapa? Kuburan anda tetap satu kali dua. Sudah kuburannya sempit. Disebutkan oleh Nabi SAW. Kuburan yang sudah sempit itu oleh Allah SWT. Dipersempit lagi. Dipres. Sampai tulang belulang yang ada di tubuhnya pecah. Patah. Dan menusuk satu sama lainnya. Ketika dia sedang dalam keadaan sakit seperti itu. Dan merasa kepanasan. Ya'atihi rajulun qabihul wajhi qabihul siyabi muntinurrih. Tiba-tiba datang seorang yang sangat buruk wajahnya. Pakaiannya compang jamping. Tubuhnya bau busuk. Maka orang tadi bertanya siapa kamu? Saya tidak kenal. Aku adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Akulah yang selalu bersama engkau ketika di dunia. Maka sekarang aku pun akan menemanimu di kuburanin. Fawallahi. Demi Allah. Kata orang yang buruk tadi. Ma'alimtu illa kunta bati'an anta'adillah. Demi Allah. Aku tahu persis. Ketika dahulu kamu di dunia. Untuk ibadah kamu paling lelet. Paling males. Paling lambat. Sari'an ila ma'siyatillah. Tapi kalau ma'siyat kamu paling di depan. Aku tahu persis. Zakat diundur-undur. Sholat diundur-undur. Maka jilbab nunggu ne'wis. Tua. Ngaji engkau disit. Engkau disit. Tapi kalau sudah masalah ma'siyat dosa. Dimanapun ada konser didatangi. Dimanapun. Mainan sampai lewat waktu sholat. Ada ma'siyat dimanapun. Dikejar. Walaupun harus mengeluarkan duit sebanyak mungkin. Tidak ada masalah. Yang penting happy katanya. Fawallahi demi Allah. Aku tahu persis. Itu perilaku kamu ketika kamu di dunia. Cukup sampai disitu? Tidak. Faiuqayyadu lahu a'ma wa'asam wa'abkan. Sudah didatangkan orang yang buruk tadi sebagai teman. Yang setia. Sebagaimana dulu dia setia dengan dosa-dosanya ketika di dunia. Allah datangkan. Sosok yang buta. Tuli bisu. Ini beda lagi dengan orang yang tadi. Ini yang lainnya. Sosok yang buta. Tuli bisu. Fi yadihi mirzabbatun. Di tangannya ada palu kodam yang sangat besar. Lau zuriba biha jabalun kana turaba. Seandainya palu kodam tadi digunakan untuk memukul kunung. Maka kunung itu akan hancur. Rata dengan tanah. Yang megang ini. Yang megang ini. Buta. Tuli. Bisu. Fayadribuhu darbatan hatta yasiratu rabah. Sosok yang buta. Tuli ini. Ditukasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memukul. Memalu. Orang ini. Orang ini. Begitu dipukul. Tubuhnya seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhrat. Dipukul lagi. Fayasihu sayhatan yasma'ahu kullu syai'in illa thakalain. Kemudian. Ketika dipukul itu dia teriak sekeras-kerasnya. Dan teriakan itu didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Mendengar apa yang terjadi di kuburan. Sudah. Itu kesulitan di mana? Di kuburan. Kesulitan yang lainnya. Nanti hari kiamat akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan. Dikumpulkan. Begitu dikumpulkan. Mereka akan menghadapi perhitungan amalan. Dan mereka juga akan mengalami kesulitan yang tidak kalah mengerikannya. Karena saat itu seluruh manusia. Akan dihakimi oleh Rabbul Alamin. Tidak seperti hakim di dunia yang cuma disuap 100 juta. 200 juta. Kelepak-kelepak. Hakimnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha adil. Datang pula para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat. Ada malaikat disitu yang memang tugasnya membawa kitab-kitab catatan amalan para manusia. Yang detil catatan yang ada disitu tidak ada satupun perbuatan dan ucapan yang lepas dari catatannya malaikat itu. Jam anu, menit anu, detik anu disana. Kamu melakukan ini. Tidak lama kemudian. Kamu pikir kamu di luar kota. Gak ada yang melihat. Istri kamu gak ada. Kamu melakukan perbuatan anu. Di warnet. Gak ada yang melihat kamu pikir. Kamu buka ini dan itu. Semuanya tertulis. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Makanya orang-orang yang bergelimangan dengan dosa ketika kitab catatan amalannya ditaruh di depan dia. Para pendosa tersebut mereka sangat ketakutan ketika melihat kitabnya dibeber. Dan mereka mengatakan jelakah ini kitab. Kecil, besar, semuanya tertulis. Tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Selain para malaikat, kitab-kitab didatangkan para rasul, didatangkan para nebi. Bumi juga, langit juga. Semuanya akan bersaksi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul, mereka mengatakan kepada Allah, wahai Rabbi, kami sudah menyampaikan tugas yang engkau bebankan kepada kami, wahai Rabbi, sudah kami sampaikan. Para ulama pun mengatakan, kami sudah menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Terus alasannya apa lagi? Ustaz, Mubalik, Kiai, Dai, sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Bumi lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma izin tuhadithu akhbaraha. Sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang ada di atasnya. Alias dahulu kamu, ketika berada di atas tubuhku, tubuhnya bumi, kamu melakukan ini, itu, jam sekian, jam sekian. Semuanya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai penghitungan amalan, maka kemudian setelah mengalami beberapa proses, Ada yang namanya kisos. Apa? Kisos. Apa itu kisos? Kisos itu adalah pembalasan yang setimpal. Anda ketika di dunia menzolimnya orang, maka saat itulah, Anda akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Pembalasan yang setimpal pada saat itu akan diambil dari modal kita yang paling mahal. Apa itu? Pahala yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit ketika di dunia. Nanti pada hari kiamat, seandainya kita termasuk orang-orang yang sering berbuat zalim, menyakiti orang lain. Maka saat itu pahala kita, yang capek kita kumpulkan sedikit-sedikit. Mau tidak mau akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadith riwayat Bukhari, Man kanat lahu mazlamatun li'akhihi min'irzihi aw syai'in. Barang siapa yang pernah menyakiti saudaranya. Entah itu dalam perasaannya, kehormatannya, atau yang lainnya. harta, mencuri, korupsi, ngerasani. Barang siapa yang menzalimi saudaranya, fal yatahallalluhu minhul yaum. Maka hendaklah, saat ini juga dia minta maaf. Kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman kerja, kepada saudara, kepada orang tua, saat ini juga minta maaf. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari, yang pada saat itu, dinar dan dirham, tidak ada harganya. emas perak uang, tidak bisa digunakan untuk menebus. Terus bagaimana, kalau misalnya kita tidak minta maaf, karena gengsi, atau karena hal-hal yang lainnya, ingkaralahu amalun salihun ukhidhamin hu biqadri madlamatihi. proses kisosnya, adalah dengan seandainya dia punya, pahala dari amal salih, yang dahulu dia kerjakan ketika di dunia, akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sesuai dengan kadar kezolimannya, yang dia zolimi orang sepurbalingga, dengan korupsi dananya masyarakat purbalingga, ya segitulah yang akan diambil dari pahala anda. kalau tidak punya amal salih, tidak punya pahala, atau pahalanya sudah habis, sedangkan yang ngantri masih banyak, karena yang dia kunjing setiap harinya begitu banyak, dan yang menuntut dari dia masih banyak panjang ngantri, sedangkan pahala yang dia miliki sudah habis, maka gantian dosa-dosa dari orang-orang yang ngantri tadi, dicabuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikurangi, kemudian ditimpakan kepada orang yang zalim tadi, hadith riwayat Bukhari, kesulitan berikutnya, selanjutnya, ketika mereka digiring ke neraka, itu belum apa-apa, ini akan dimana? digiring ke neraka, bagaimana ketika mereka digiring ke neraka, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-furqan ayat 34, menggambarkan proses penggiringan tadi, mereka digiring ke neraka dalam keadaan tersungkur, diseret, wajahnya di bawah diseret oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menuju ke neraka jahannam, dan dalam keadaan, nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa, dan kami seret orang tersebut dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, Al-Quran surat al-Isra ayat 97, mata yang dahulu bisa melihat di dunianya, hilang, telinga yang dahulu bisa mendengar, hilang, mulut yang dulu bisa bicara, tidak bisa, karena dahulu panca indera ini ketika di dunia, tidak digunakan untuk merenungi, membaca, mendengar, firman Allah dan sabda Rasulnya, sallallahu alaihi wa sallam, sebelum sampaikan neraka, mereka mendengar suara neraka yang begitu mengerikan, ceritan, sayatan, tangisan, yang sangat menyayat dari orang-orang yang ada di neraka, sampai mereka duduk bersimpuh, saking takutnya akan tetapi, ketika sudah saatnya masuk ke neraka, dibentak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fadukhulu abuabah jahannam khalidina fiha, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam, dan kalian akan kekal di dalamnya, Al-Quran surat An-Nahal ayat 29, ini baru sedikit, baru sedikit, tentang kesulitan yang akan dialami oleh gorongan itu, di hari kiamat, semoga Allah hindarkan kita semuanya, dari hal tersebut, sekedar mengingatkan, puasa arafah hari apa? hari ahad, bisa menghapuskan dosa? dua tahun, mudah-mudahan, ketika kita menjalankan itu, bisa meringankan beban kita nanti di akhirat, dan pengumuman tadi, pengajian hari ahad, rutin bulanan, di Masjid Agung Baitu Salam Purwakorto, jam 9 sampai, selesai, dengan tema, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad, s.a.w. fikih sirah Nabi s.a.w. semoga bermanfaat buat kita semuanya, terima kasih atas perhatiannya, kita tutup dengan membaca, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, istagfiruka watu bilik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tb. Terima kasih.